Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan hari ini Saya ingin berbagi cara Mendaftar UTBK SBMPTN Tahun 2022 Pertama kita buka dulu Akun LTMPT Ini tampilan awal Akun LTMPT kita Ini ada Pendaftaran UTBK SBMPTN Tetapi Kalau kita ingin Biaya ujian UTBK SBMPTN Gratis Kita pastikan dulu Akun KIP kuliah kita Sudah tersinkron Dengan akun LTMPT Contohnya Ini Ini akun KIP kuliah saya Sudah tersinkron Dan di samping sebelah Akun LTMPT Maka langsung kita pilih Pendaftaran UTBK SBMPTN Langsung diarahkan ke Pengisian biodata Akun LTMPT Pengisian akun LTMPT Pengisian biodata Mengenai nama orang tua wali Nama ayah Nama ibu kandung Kita isikan sesuai Dengan data kita Itu pendidikan ayah Tinggal kita pilih pendidikan Dan diingatkan juga Jangan lupa untuk di Subscribe channel kami Sambil kita isikan Jangan lupa juga Di subscribe channel kami Tolong bantu Semua biodata ini Harus kita isikan Yang berlambang bintang merah Itu semua wajib diisikan Kalau tidak Tidak bisa kita lanjut ke Halaman selanjutnya Ini harus kita pastikan Harus kita isi dengan benar Semua biodata ini Harus diisikan dengan benar Jangan ada yang manipulasi Karena ini menyangkut juga Dengan pendaftaran Di akun KIP kuliah kita Ini tentang pekerjaan Pekerjaan orang tua Dan juga ada Penghasilan orang tua Ini penghasilan orang tua Harus kita sesuaikan dengan Keadaan ekonomi orang tua kita Kalau memang sudah Lanjutkan Simpan dan lanjutkan Simpan dan lanjutkan Simpan dan lanjutkan Ini langsung Diarahkan ke Halaman selanjutnya Yaitu halaman selanjutnya Kita pastikan Kita cek data kita Apakah sudah benar Kita periksa data kita Apakah sudah benar Kalau memang sudah benar Langsung kita Lanjutkan ke halaman selanjutnya Kita periksa dulu dengan teliti Mengenai data yang sudah kita isikan Kalau sudah Conteng dan simpan Permanent bio data saya Dan dibaca peringatan data Kalau memang sudah yakin Kalau memang sudah yakin Klik ya Simpan permanen Ini kalau sudah disimpan permanen Nanti data kita tidak bisa diubah lagi Maka harus di cek dengan teliti Ini langsung diarahkan ke Laman Memilih program studi Ataupun memilih Perguruan tinggi Dan program studi Tempat kita ingin kuliah Langsung Klik Lanjutkan memilih program studi Maka Langsung diarahkan ke halaman Pemilihan Perguruan tinggi Dan program studi Ini dibaca dulu Petunjuk pengisiannya Dibaca dengan teliti Ini perhatian Bagi yang memilih Ataupun yang ingin kuliah Di UIN Ataupun Perguruan tinggi Keagamaan Maka Peserta akun Kip kuliah Tidak berlaku Untuk pendaftaran Di UIN Karena mereka Ada usulan Tersendiri Di Perguruan tinggi Tidak langsung Melalui Online Kalau di Kemendikbud Di bawah Kementerian Pendidikan Maka langsung Terkonek Dengan akun Kip kuliah kita Ini langsung Kita isikan Tempat Ataupun Perguruan tinggi Yang ingin kita kuliah Kita cari Kampus yang sesuai Dengan minat kita Pilihan pertama Contohnya Saya pilih di Universitas Siahkuala Dengan program studi Pendidikan guru Sekolah dasar Pilihan satu Yaitu Universitas Siahkuala Dan program studi Pendidikan Sekolah dasar Dan yang kedua Pilihan yang kedua Boleh juga Dengan berbeda Universitas Boleh juga Sama Dengan Pilihan yang Pilihan yang satu Dengan perguruan tinggi Yang sama Pilihan kedua Boleh perguruan tinggi Yang sama Dan perguruan tinggi Yang berbeda Sesuai dengan Minat kita Ini kebetulan Saya pilih Di universitas Yang sama Dengan pilihan Nomor satu Akan tetapi Prodi Yang berbeda Akan tetapi Prodi Yang berbeda Kalau memang sudah Dibaca Dan diconteng Dibaca Saya bersedia Memenuhi Ketentuan Biaya Pendidikan Uang kuliah Dan selanjutnya Kalau sudah Diconteng Simpan Dan lanjutkan Dengan lupa Kita klik Simpan Dan lanjutkan Dan klik Simpan Dan lanjutkan Maka diarahkan ke Pengisian Portfolio Ini bagi yang memilih Jurusan Seni Ataupun Olahraga Memilih Jurusan Kesenian Dan Olahraga Ini diharuskan Untuk Mengunggah Portfolio Kebetulan Saya tidak Memilih Jurusan Kesenian Dan Olahraga Maka Tidak Diharuskan Untuk Mengunggah Portfolio Kalau memang Tidak Mengunggah Portfolio Tidak Diharuskan Yaitu Langsung Kita Lanjutkan Saja Klik Lanjutkan Sambil Menunggu Di Loading Jangan Lupa Di Subcribe Channel Kami Agar Mendapatkan Video Video Berikutnya Jangan Lupa Di Subcribe Dan Di Comment Maka Langsung Ada Pemberitahuan Yaitu Pilihan Pusat UTBK Yaitu Pusat Ujian Kita Baca Dengan Teliti Jangan Sampai Salah Dan Menyesal Ini Ada Pemberitahuan Mengenai Pusat UTBK Kita Dianjurkan Untuk Memilih Yang Lebih Dekat Dengan Tempat Tinggal Kita Agar Lebih Mudah Maka Langsung Diarahkan Ke Pusat UTBK Ataupun Pusat Ujian Tempat Ujian UTBK Kita Ini Jangan Salah Memilih Ini Yang Sebaiknya Anda Memilih Yang Lebih Dekat Dengan Tempat Tinggal Anda Sekarang Tidak Mesti Di Kampus Ataupun Di Perguruan Tinggi Pilihan Kalian Yaitu Pilihlah Tempat Ujian Yang Lebih Dekat Dengan Tempat Tinggal Anda Tidak Mesti Di Perguruan Tinggi Yang Anda Pilih Tetapi Pilihlah Yang Dekat Dengan Tempat Tinggal Anda Agar Lebih Irit Biaya Perjalanan Klik Konfirmasi Dan Lanjutkan Kalau Sudah Sesuai Klik Konfirmasi Dan Lanjutkan Dan Dibaca Dengan Teliti Apakah Anda Yakin Untuk Melakukan Pendaftaran Sebagai Berikut Pusat UTBK Di Universitas Siah Kuala Dan Dibaca Dengan Teliti Jangan Sampai Ada Yang Keliru Dan Myesal Kalau Sudah Mengerti Dan Sudah Disetujui Diklik Saya Setuju Dan Yakin Untuk Menyimpan Permanen Ini Kalau Sudah Disimpan Permanen Tidak Bisa Diubah Lagi Tidak Bisa Diubah Lagi Sebelum Melanjutkan Ke Halaman Berikutnya Tolong Diberiksa Kembali Pusat UTBK Kita Dan Pergeruan Tinggi Yang Kita Pilih Dan Prodi Yang Kita Pilih Diberiksa Kembali Sebelum Kita Ambil Kartu Peserta Ini Status Pembayaran Kalau Kita Sebagai Peserta KIP Tidak Diharuskan Untuk Membayar Dikarenakan Kita Seorang Peserta KIP Kuliah Jadi Tidak Harus Membayar Kalau Bukan Peserta KIP Kuliah Ataupun Belum Tersinkron Itu Diharuskan Ataupun Diarahkan Untuk Membayar Biaya UTBK SBMPTN Paling Morah 200.000 Ini Kebetulan Saya Seorang Peserta KIP Kuliah Dan Klik Selanjutnya Ambil Kartu Ujian Klik Untuk Mengambil Kartu Ujian Ini Ada Pemberitahuan Konfirmasi Dan Simpan Permanen Ini Lagi Diingatkan Kembali Pilihan Program Studi Kita Yaitu Pilihan Satu Peruan Tinggi Negeri Universitas Yakola Dengan Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Pilihan Kedua Yaitu Universitas Yakola Juga Dengan Program Studi Bimbingan Konseling Kalau Sudah Benar Kalau Sudah Yakin Dan Benar Jangan Lupa Di Conteng Dan Simpan Permanen Kalau Sudah Yakin Dan Benar Diconteng Dan Klik Simpan Permanen Kalau Masih Ragu Boleh Diperiksa Kembali Agar Jangan Menyesal Setudah Kita Klik Simpan Permanen Boleh Diperiksa Kembali Agar Tidak Menyesal Sesudah Kita Klik Simpan Permanen Kalau Sudah Yakin Langsung Klik Simpan Permanen Konfirmasi Kartu Peserta Kalau Sudah Yakin Simpan Permanen Maka Kartu Ujian Kita Langsung Di Download Kartu Ujian Ter-download Sendiri Sesudah Kita Klik Simpan Permanen Ini Sudah Akhir Sudah Selesai Kita Mendaftar UTBK SBMPTN Dengan Sinkronisasi Akun Kip Kuliah Sehingga Biaya Pendaftaran UTBK SBMPTN Gratis Biayanya Gratis Karena Kita Merupakan Salah Satu Peserta Penerima Akun Kip Kuliah Sudah Mempunyai Akun Kip Kuliah Maka Sinkronisasi Dulu Akun Kip Kuliah Anda Mohon Bantuannya Untuk Di Subscribe Channel Kami Agar Mendapatkan Video Terupdate Lainnya Dan Jangan Lupa Di Komen Dan Di Like Kalau Ada Yang Belum Mengerti Boleh Di Komen Di Bawah Ini